Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semua para peserta perkuliahan eksplorasi migas kali ini spesial ya karena inilah video pembelajaran pertama di kuliah ini jadi kita akan membahas tentang topik yang selanjutnya terkait tentang reservoir quality jadi di dalam reservoir quality kita bisa lihat bahwa ada 3 parameter yang nantinya akan kita bahas dalam reservoir quality ini terkait bagaimana storage capacity ini berkaitan dengan porositas kemudian bagaimana fluida ataupun hidrokarbon ini mengalir ini yang akan berkaitan dengan permeabilitas serta kemenerusan dari reservoir itu sendiri yang nantinya akan dibahas di minggu depan terkait tentang geometri dari reservoir oke jadi kita akan bahas satu persatu yang pertama adalah porositas jadi porositas disini ada dua yang pertama yaitu porositas absolut dan porositas efektif apa yang dimaksud dengan porositas absolut jadi porositas absolut itu merupakan hasil pengurangan dari bulk atau volume utuh dikurangi dari volume solidnya jadi bulk itu termasuk di dalamnya ada fluida kemudian ada rongga atau udara kemudian juga ada solid nanti dikurangi dari yang solidnya aja dibagi dari total bulknya jadi total volume secara keseluruhan dikali 100 terus itulah porositas absolut kemudian yang berikutnya adalah porositas efektif dimana porositas efektif ini kita tidak hanya mengurangi dari volume total dikurangi volume solid tetapi yang harus diingat adalah untuk porositas efektif itu porinya harus terkoneksi yang dihitung jadi kalau seandainya porositasnya tidak terkoneksi maka tidak termasuk di dalam porositas efektif jadi harus disebutkan disini interconnected pore volume dibagi dengan total bulk volumenya dikali 100 itulah porositas efektif nah kemudian porositas sendiri selain tadi yang absolut dan efektif juga dibagi menjadi dua berdasarkan dari keterbentukannya yang pertama ada yang kita sebut sebagai porositas primer dimana ini berkaitan dengan proses sedimentasi yang kedua adalah porositas sekunder ini juga berkaitan dengan proses sedimentasi tetapi dia terbentuknya setelah proses sedimentasi itulah yang kita sebut sebagai porositas sekunder yang berikutnya adalah terkait ini ya bagaimana keterbentukan packing arrangement ini yang single square layer ini cubic double square layer dan sebagainya ini berkaitan nantinya dengan persentase yang mungkin atau persentase yang mungkin hadir pada bentukan struktur mineral tertentu atau struktur kristal tertentu jadi kalau teman-teman bisa lihat disini yang paling banyak porositasnya ya kalau dia bentuknya adalah cubic double square layer kenapa? karena pori yang terbentuk jauh lebih besar ya dibandingkan yang rhombohedral tetagronal dan orthorhombik karena jarak antar butirannya jadi semakin kompak untuk orthorhombik rhombohedral tetagronal nah untuk primary porositas sendiri ini terdiri dari dua yang pertama adalah di dalam partikelnya atau hubungan antar partikel serta yang berikutnya adalah intrapartikel atau di dalam partikelnya jadi kalau intrapartikel itu hubungan antara partikel dengan partikel lainnya sedangkan intrapartikel itu adalah hubungan porositas antara di dalam partikel yang sama sedangkan untuk yang secondary porositas ini biasanya terjadi di karbonat atau batu gamping ini ada moldik channel fugular cavernos untuk interkristalin itu tidak hanya ini ya tidak hanya batu gamping saja atau limestone saja tetapi di stansone pun juga memungkinkan ketika ada kuarsa-kuarsa yang dia bertumbuh atau overgrowth di sana itu yang kita sebut sebagai interkristal nah ini untuk reservoir kualitas dikontrol dari beberapa tipe pori ada mikroporositas kemudian ada moldik tadi ya interpartikel makropagi porositas kemudian juga ada makroporositas yang nantinya kita akan berkaitan dengan segitiga yang kita biasa sebut sebagai triploin kemudian untuk mengetahui bagaimana kualitas reservoir kita bisa melihat dari skala makro meso dan mikroskopik kalau makro ya kita bisa lihat dari seismic attribute karena skalanya dia geometrik secara reservoir secara utuh gitu kan menggambarannya bagaimana reservoir porositas-porositas tersebut tersebar dan terkoneksi menggunakan data-data seismic kemudian yang berikutnya adalah mesoskopik skala menengah kita dapatkan data dari core kemudian porositas permeabilitas yang dihitung menggunakan persamaan ataupun dihitung menggunakan data lab gitu atau juga bisa menggunakan tekanan kapitalitas kemudian kalau untuk skala mikro khususnya di batuan lempung gitu kan gak kelihatan bagaimana porositas yang yang hadir di sana kita bisa lihat dari sayatan atau sayatan petrography kemudian SEM scanning electron microscope kemudian XRD X-ray diffraction ini untuk bisa melihat bagaimana kondisi porositas atau permeabilitas di batu yang sifatnya impermeable yang tidak terlihat oleh mata kita dan sebagainya nah ini untuk sayatan tipis yang kita punya ini adalah sandstone kita bisa lihat yang warna biru ini ini bukan warna dari porositasnya tapi biasanya ini diisi atau ditambahkan yang kita sebut sebagai nama zatnya itu adalah blue day kenapa kalau ditambahkan blue day kenapa karena kalau tidak ditambahkan blue day porositas itu akan berwarna gelap kalau disayatan tipis nah kadang-kadang tertukar dengan mineral opak nah agar membedakan yang mana pori yang mana mineral opak nah itu biasanya akan ditambahkan dengan blue day ini yang good porosity kenapa karena memungkinkan untuk kita punya space agar hidrokarbon bisa tersimpan di dalamnya nah ini pore filling cement reduce quality jadi ini kan seharusnya terisinya sama udara ya atau pori disini tapi ternyata porinya itu terisi oleh semen sehingga yang tadinya seharusnya bisa diisi oleh petroleum atau hidrokarbon tapi sekarang diisi oleh semen makanya disebutnya sebagai space post petroleum jadi dia porositasnya tidak terlalu baik nah ini kita dapatkan beberapa fasies dari data core nah ini adalah shelly conglomerat dengan porositasnya kita bisa lihat beberapa ini karena ada ada juga apa kelas atau apa ya istilahnya itu fragment fragment disini terisi oleh beberapa limestone dolomite slot dan sebagainya ini yang modic porositas yang diisi di batu gamping ya ini siapora minifera branching red alga pekstone nah ini branching coral yang tipenya lebih kaya akan trumbu yang kita sebut sebagai bone stone nah ini kalau seandainya kita dapatkan mat stone di wax stone yang mengisi dari cavity dari burau yang memungkinkan jadi kan jejak-jejak tadinya tetapi terisi oleh lumpur sehingga yang seharusnya burau itu menjadi secondary porositas nah akhirnya terisi oleh mat bukan hidrokarbon ini branching coral yang namanya limestone apalagi limestone yang tipikannya coral atau trumbu ini kan memungkinkan untuk terjadinya disolusi nah disolusi-disolusi tersebut atau pelarutan tersebut yang memungkinkan dia bisa menjadi secondary porositas nah ini karbonat porositas kita tahu disini ada yang tipenya interkristalin ada fagi baltic interparticle interparticle fracture dan brexia dengan distribusinya seperti yang tertera di slide berikut ini yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah reservoir continuity dimana ini berkaitan dengan geometri dari reservoir kita melakukan korelasi dan pemetaan dari aliran dengan mengikuti dari estimasi kemenerusan dari reservoir nah kemenerusan reservoir ini krusial atau penting untuk menilai bagaimana ekonomis atau enggak sih kalau kalau di lokasi tersebut dilakukan pengemboran atau mungkin perlu adanya enhanced oil recovery atau mungkin mengestimasi berapa volume dari reservoir yang ada di sumur-sumur di lokasi tersebut kontinitas ini bergantung dari kontinitas dari stratigafi dari unit aliran serta ada bidang discontinuity atau tidak menerusan dari sesar yang biasanya memotong dari kontinitas reservoir yang ada kemudian kita bisa mengestimasi dari secara kuantitatif untuk continuity dari reservoir ini biasanya berasosiasi dengan ya tadi ya banyak ketidakpastian kemudian juga mengkombinasikan dari ketidakpastian dari kemenerusan pengendapan kemudian ada efek diogenesis sesar dan lain sebagainya yang memungkinkan tidak bisa sekali kita melakukan estimasi secara kontinatif nah nah ini tadi ya untuk menentukan untuk porositas kita bisa tahu dari matrix dan sebagainya nah ini untuk pore type-nya tadi sudah oke untuk sistem pada sandstone sendiri untuk pori kita tahu ada yang intergranular ada mikroporositas ada disolusion dan fracture nah integran neural disolusion nah disolusion disini biasanya nanti akan berkaitan dengan berasosiasi dengan semen kalsit biasanya karena kuarsa itu tidak hampir tidak pernah terjadi pelarutan biasanya malah kita dapatkan ini ya tadi ya kuarsanya malah bertumbuh sehingga memungkinkan porositas sekunder ini menjadi hadir pada di daerah mikroporositasi nah ini untuk carbonate pore system lebih banyak lagi ada channel fag boring burung brexia dan sebagainya shrinkage juga apa celah-celah yang memungkinkan muncul ya karena tadi disolusi itu sangat tinggi ketika di batu gambing nah ini carbonate pore system nah ini diogenesis dari fresh water yang ada juga pengaruh dari tekstur pada porositas jadi porositas ini independen dari ini ya ukuran butir ya jadi tidak selalu ukuran butir yang besar itu punya porositasnya kecil tidak selalu yang porositasnya besar itu punya pori yang kecil atau yang kecil tadi jadi perubahan dari ukuran butir ini akan berkaitan dengan adanya perubahan pada bentuk dari butir serta sortasi sortasi kita kenakan ada sortasi buruk sedang sampai baik kita berharap sortasinya baik agar kita punya porositas yang besar karena interkonektif dari porositasnya interkonektif dari butirannya itu atau grainnya itu jadi semakin banyak sehingga memungkinkan untuk kita tadi ya untuk kita mendapatkan porositas yang besar kemudian bentukan grain itu tadi bentukan dari butiran juga bentuk butir juga mempengaruhi apakah dia bulat membulat tanggung membun membulat tanggung kemudian juga menyudut tanggung kemudian menyudut dan sebagainya untuk kita ketahui berhubungan dengan porositas dan tadi berkaitan dengan ini sortasi sortasi juga memegang penting bagaimana porositas itu terukur secara tidak langsung ukuran butir ini mempengaruhi porositas jadi bukan ukuran butirnya yang mempengaruhi porositas tapi tadi perubahan ukuran butir itu mempengaruhi dari bentukan butir serta sortasi itu yang berpengaruh terhadap porositas untuk geometri dari por sendiri ada bandan size shape distribution dan interconnectivity ini trotnya por body dan por trot atau saluran yang ada di dalam pori yang tadi ini porinya dan hubungan antar pori ini biasanya akan dihubungi oleh por trot nah ini perbesaran ini contoh dari sem ini lempung kita bisa lihat bahwa ternyata di lempung pun sebenarnya punya pori tapi kecil sekali sama ini perbesarannya lebih kecil dibandingkan yang tadi lebih besar tapi tidak sebesar yang seribu ini kita bisa lihat bahwa ternyata di lempung pun ada reservoir quality ini dikontrol oleh tipe pori tetapi bukan untuk porositas totalnya kontrolnya volume rate type dan sebagainya nah ini discrete particle ada collinite ini kan lempung kemudian ada pore leaning chlorite mineral lempung juga kemudian ada pore bridging untuk elite di dalam clay morfologi ini same yang kita punya tadi ya ternyata punya beberapa celah-celah yang mungkin akan terisi entah apapun itu ya pori lah akan terisi entah udara atau fluida yang akan diisi nah ini juga sama bentukannya oke yang berikutnya adalah permeabilitas tidak selalu batuan yang memiliki porositas pasti porositas besar pasti punya permeabilitas besar tetapi porositas besar juga bisa jadi punya permeabilitas kecil contoh ini misalnya kita punya lempung lempung itu bisa jadi porositasnya besar kalau dia belum terisi atau belum sekompak ini ya lempung ya tadi ya tadi ada bridging dan sebagainya yang memungkinkan dia punya pori tapi masalahnya porinya terinterkoneksi atau enggak gitu itu nanti akan berkaitan dengan permeabilitas jadi secara umum permeabilitas ini diukur dari K ya K sama dengan Q dikali mu dikali L per A dikali P1 min P2 dimana K adalah permeabilitas Q adalah laju dari aliran air kemudian mu adalah konstanta A itu adalah cross sectional area dari batu pasir delta P itu adalah perbedaan tinggi ya antara water level di manometer kemudian L adalah length atau panjang dalam senti nah untuk yang mengkontrol dari permeabilitas untuk sandstone por geometry ini berkaitan dengan ukuran butir kemudian orientasi butir packing arrangement cementation clay content grain size distribution and sorting kemudian kalau untuk karbonat por geometry ini berkaitan dengan adanya alterasi apakah sudah ter dolominisasi atau tidak kemudian perkembangan porositas ini lebih banyak di porositas sekunder tadi ya apakah nanti ada di solution fagi dan lain sebagainya kemudian ada fracture di sana kemudian yang berikutnya juga pengaruh dari beding atau perlapisan dimana permeabilitas perpendicular ini bergantung dari bidang berhubungan dengan bidang perlapisan kemudian permeabilitas paralel ini juga kita akan melihat dari bidang perlapisan ini untuk hubungannya antara permeabilitas sortasi dan ukuran butir dari petijon jadi secara tidak langsung memang permeabilitas yang memiliki ukuran butir kecil itu akan lebih besar dibandingkan yang ukuran butirnya besar permeabilitas relatif ini berkaitan dengan interaksi antara dua atau lebih fluida pada aliran di media yang memiliki pori permeabilitas relatif ini merupakan salah satu yang parameter penting untuk mengestimasi bagaimana performa dari reservoir yang ada kemudian permeabilitas relatif ini kejenuhan atau saturasi ini tidak bergantung atau fungsi yang independent berkaitan dengan rasio dari efektif permeability pada suatu fase dibandingkan dengan permeabilitas dasarnya kemudian ada weightability weightability ini mempresentasikan dari keseimbangan gaya yang bekerja pada permukaan pada tiga fase salah satunya itu merupakan fase solid equationnya adalah ini ya tau OS dikurang tau WS ditambah atau OW cos theta C dimana OS ini adalah interfasial energi antara minyak dengan benda padatnya solidnya fase solidnya kemudian WS nya itu adalah air dengan solidnya kemudian OW itu adalah interfasial tension antara oil atau minyak dengan bidang padatnya fase padatnya sedangkan theta C adalah sudut kontaknya ini berdasarkan dari Young tahun 1908 nah ini tadi ya wetability nya kita bisa lihat ini kontaknya tadi nah ini untuk water saturasi berbanding dengan permeabilitas relatif jadi kita bisa lihat ini untuk yang relatif permeabilitasnya 100% sampai 80% ini bentukannya untuk minyak dan untuk water dia akan semakin meningkat karena kan tadi ya water saturation itu kejenungan air semakin besar kesaturasi airnya maka semakin banyak kandungan fluida yang jenisnya adalah air ini water displacing oil relative permeability curve for water wet rock ini untuk yang water displacing oil relative permeability curve for oil wet rock jadi bentukannya berbeda secara purka kemudian yang berikutnya adalah tekanan kapilaritas nah tekanan kapilaritas ini konsepnya untuk di geologi petrofisik dan petroleum engineer untuk mengevaluasi dari kualitas reservoir kemudian P atau non-P expected fluid saturation seal capacity depth of reservoir fluid contact thickness dari zona transisi kemudian perkiraan dari efisiensi recovery nah ini untuk tekanan kapilaritas hasil tekanan kapilaritas ini berada didapatkan dari interaksi antara gaya yang bekerja antara air dengan bidang solidnya atau bidang badatnya termasuk di dalamnya ada gaya kohesif dan gaya adesif nah jika adesifnya lebih besar daripada kohesifnya maka fase cairnya ini tipenya adalah basah sedangkan kalau seandainya adesifnya lebih kecil dibandingkan kohesifnya maka cairannya ini bersifat tidak basah nah relative wetability dari fluida ini dijelaskan oleh sudut kontak tadi dimana sudut ini merupakan sudut antara bidang padat dan permukaan fluida ini tadi untuk wetability ini untuk pengukuran adesif kohesif tadi tekanan kapilaritas ini didefinisikan merupakan perbedaan antara perbedaan tekanan sepanjang dari menikus di tabung kapilariti atau tekanan kapilaritas merupakan nilai dari tekanan ekstra yang dibutuhkan untuk suatu gaya pada fase non basah untuk memindahkan pada fase basahnya di kapilaritas untuk equationnya ini ya tadi tinggal kita masukkan saja persamaan ini for fluid flasor kita bisa lihat disini ini adalah pw ini p kali w kali g kali h dimana ini ya pw itu adalah densitas os wetting fase biasanya akan mendekati 1 pnw itu tadi adalah density untuk non wetting fase biasanya kurang dari 1 g h dan lain sebagainya itu gravity constantnya ingat ya gravity constant yang kita pakai ini adalah 0,433 karena satuannya adalah pressure per meter nah ini common type yang ada di data pressure kapilaritas tekanan kapilaritas ada ini ya porous plate atau centrifuge kemudian ada mercury injection nah ini untuk yang untuk kita bisa tahu bagaimana tekanan kapilaritas dari suatu objek ini tadi bagaimana menghitung water saturasi atau saturasi air yang ada dari beberapa rock type yang kita punya oke yang berikutnya adalah recovery efficiency dimana recovery efficiency ini merupakan hasil perhitungan dari volume minyak yang terpindahkan dibagi dengan volume minyak pada posisi tersebut aslinya seperti apa jadi berapa banyak minyak yang pindah dibagi dengan total ketika minyak tersebut sebelum pindah itulah disebut recovery efficiency nah ini throat dan pore nya kita bisa lihat disini ini ya tadi thread oil jadi terperangkap ini yang kita sebut sebagai choke off dia terperangkap diantara throat yang kita punya secara rumus kalau kita lihat dari diagram recovery efficiency ini merupakan S-max dikurang SR dibagi S-max kita dapat nilainya oke mungkin untuk perkuliahan minggu ini dicukupkan kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar nanti akan saya jawab untuk pertanyaan tersebut demikian terima kasih sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya terima kasih